Sementara itu, pemirsa dilanda kekeringan saat musim kemarau warga desa Giripurno, kecematan Karanganyar Kebumen, konsumsi air sungai. Bahkan untuk mendapatkan air tersebut, warga harus berjalan kaki sejauh 1 km ke sumber air. Dampak musim kemarau yang berkepanjangan membuat sejumlah sumber mata air mengering di wilayah perbukitan Kabupaten Kebumen hingga menyebabkan krisis air bersih. Salah satunya yang dirasakan oleh sebagian warga desa Giripurno, kecematan Karanganyar. Dan seperti inilah suasana yang dilakukan oleh beberapa warga dari RT-02. Untuk memenuhi kebutuhan air keluarganya, mereka harus rela menyusuri medan terjal yang hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki menuju sumber air di aliran sungai yang juga hampir mengering. Kasima, salah satu warga setempat mengaku mengambil air setiap hari, dilakukannya guna mencukupi kebutuhan sehari-hari. Meski berjarak cukup jauh, namun karena sering dilakukan bersama dengan sejumlah warga lainnya, menjadikan jarak tak jadi masalah dan terasa dekat. Menurutnya sumber air tersebut menjadi satu-satunya yang airnya masih cukup untuk memenuhi kebutuhan warga. Selamat menikmati. Sementara itu, Yati, warga lain yang turut serta mengambil air tersebut dengan menggunakan jiriken, mengatakan air yang dibawanya tersebut digunakan untuk mencuci. Jika ada warga lain yang mengambil air setiap hari, namun dirinya mengaku datang ke sumber air ini seminggu sekali atau dua kali saja. Dari Kebumen, Parianto, Penyumas TV, melaporkan. Sekarang...